Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua Kita bersyukur kalau kita semua boleh ada saat ini Semua karena anugrah dan kasih Tuhan yang luar biasa Yang sudah memelihara setiap kehidupan kita hari demi hari Dan kita pagi ini akan mendengarkan runungan firman Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini Dengan judul berharap pada Yesus saja Atau disingkat BPJS Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saat-saat ini mungkin bukanlah situasi yang baik buat sebagian kita Mungkin ada yang sakit Atau ada dalam kelemahan tubuh Atau juga ada dalam perkumpulan berat karena masalah ekonomi Di PHK Atau banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita Atau mungkin ada yang mengalami bencana Hal ini sering membuat kita mengambil langkah sendiri untuk menolong diri kita Atau keluarga kita Atau orang-orang yang terdekat dengan kita Padahal semakin kita berusaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan Maka hasil yang kita dapatkan tidaklah memuaskan Bahkan kadang mengecewakan Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita tetap berharap pada Yesus Tuhan kita Yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kehidupan kita Dan bagaimanapun situasi yang kita alami Nah saya akan bagikan dua hal penting yang harus kita lakukan Jika kita di dalam situasi-situasi sulit ini Kita ingin melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib Bagian pertama Yaitu Jangan menyerah Tapi kita berserah sungguh kepada Tuhan Kita baca di dalam Masmur Fasal 37 Ayat 5 Bagian A Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Situasi sulit yang kita sedang alami saat ini Jangan membuat kita putus asa dan menyerah karena keadaan yang ada Tapi kita mau bangkit dan berserah sungguh kepada Tuhan Yaitu menyerahkan seluruh hidup kita Apapun beban penderitaan kita Kita mau serahkan kepada Tuhan saja Seperti lagu Serahkanlah hidupmu padanya Serahkanlah seluruh persoalanmu Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara Bapak Ibu Bapak Ibu Semua pergumulan kita Dalam segala sesuatu Akan menolong kehidupan kita Atau dengan kata lain Kalau kita sudah serahkan hidup kita Dan persoalan kita Kepada Tuhan Kita jangan ragu-ragu Jangan cemas Jangan khawatir Jangan gelisah lagi Mengapa? Karena kalau kita cemas, ragu-ragu, khawatir, gelisah Itu artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Kita tidak sungguh-sungguh percaya akan kemampuan Tuhan yang dasyat Dan kita mulai meragukan hal itu Dan kita kembali mengambil semua masalah kita dari tangan Tuhan Dan kita memikirkan sendiri dalam kegelisahan dan kecemasan Sehingga mengakibatkan kita menjadi bimbang hati Dengan kata lain kita kurang percaya kepada Yesus Seperti di dalam Matthew 14 ayat 31 berkata Segera Yesus mengelurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Kalau kita sudah serahkan seluruh masalah hidup kita Seluruh hidup kita Kepada Tuhan Kita harus sungguh-sungguh percaya Akan kemampuan Tuhan yang luar biasa Yang akan menolong setiap kehidupan kita Jangan kita bimbang Jangan kita ragu-ragu Karena kalau kita sudah serahkan hidup kita Maka kita harus percaya sungguh dengan segenap hati kita Dan kita yakin akan kedah sihatan Tuhan yang ajaib Yang pasti Sanggup menolong kita Apapun masalah dan persoalan kita Jika kita sudah melakukan dua langkah ini Yaitu kita sudah menyerahkan hidup kita Dan kita percaya kepadanya Maka di Masmur 37 ayat 5 bagian C Dan ia akan bertindak Tuhan akan bertindak dengan cara Tuhan Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan Kita hanya perlu menyerahkan semua Dan percaya sungguh Jangan mengambil langkah-langkah Yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan Tetapi kita harus menyerahkan segala sesuatu Dan Tuhan akan bertindak Maka kita akan mengalami hal yang luar biasa Karena pertolongan Tuhan yang dasyat Di dalam setiap kehidupan kita Bahkan di dalam Masmur 37 ayat 6 Firman Tuhan berkata Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Jika kita sudah setia mengiring Tuhan Jika kita sudah setia melayani Tuhan Dengan seluruh hidup kita Dan kita berusaha untuk hidup benar Melakukan semua hal yang sesuai dengan apa Yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita Maka Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang Tidak tersembunyi lagi seperti dalam gelap Tetapi akan terlihat bagi siapapun Dan apa yang menjadi hak kita sebagai anak-anak Tuhan Akan nyata seperti siang dalam hidup kita Dan kita akan menerima semua janji-janji Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita Semua sakit kita Tuhan akan sembuhkan oleh bilur-bilurnya yang ajaib Semua kelemahan tubuh kita Akan mendapat kekuatan baru Semua pergumulan hidup yang berat Karena ekonomi Pasti Tuhan buka jalan Dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita Atau apapun situasi sulit yang sedang kita alami Tuhan lah pertolongan yang ajaib bagi kita Tuhan lah jalan keluar yang terbaik bagi kita Memang kadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi sulit tersebut Supaya kita lebih mengoreksi hidup kita Dan memperbaiki langkah kita Dan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Kita lebih bergantung pada Tuhan Kita lebih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Bahkan kita harus lebih percaya kepada Tuhan Lebih daripada sebelum-sebelumnya Dan semua hal indah akan terjadi Dalam seluruh hidup kita Sesuai dengan waktu Tuhan yang indah bagi kita Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari tetap berharap pada Jesus saja Kita tetap BPJS Berharap pada Jesus saja Lebih daripada sebelumnya Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara Situasi-situasi sulit apapun Allah bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita Puji Tuhan Bapak Ibu Inilah renungan yang kita sama-sama belajar hari ini Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur padamu Buat renungan yang kita sudah sama-sama belajar pada hari ini Dan kami bersyukur buat semua hal yang terjadi dalam hidup kita Apapun situasi kami Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan jaminan yang dasyat dan luar biasa bagi kami Kami serahkan hidup kami kepadamu Kami percaya sungguh kepadamu Dan kami yakin Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan waktu Tuhan Sesuai dengan cara Tuhan Engkau yang akan memunculkan kebenaran kami seperti terang Dan hak kami seperti siang Engkau lah jaminan yang luar biasa dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Dan saat ini kami berdoa buat semua umat-umatmu Yang mungkin mengalami saat-saat sulit Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan penghiburan Berikan jalan terbaik bagi semua umatmu Tuhan juga memberkati semua umatmu dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan Biarlah Tuhan memberkati dan buat berhasil Nama Tuhan dimuliakan Terima kasih Tuhan Engkau memelihara kami dan menyertai kami Sesuai dengan kehendakmu sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Terima kasih kepadamu Dan akan melaksanakan aktivitas kami hari ini Haleluya, Amen Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati semua Haleluya Tuhan Yesus memberkati semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua